Intro Start your day with morning traffic Morning traffic The other good news is that the recovery rates indicates an increase in recovery rates That's at the national level Suara laki-laki berusia 57 tahun ini menjadi lekat dan tidak asing lagi Sudah satu tahun terakhir, sosoknya menemani layar media nasional untuk memberikan kabar terkini penanganan COVID-19 Ya, Sang Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisa Simito Agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabekan protokol kesehatan Peningkatan kasus positif Seorang jurubicara Satgas COVID-19 membuatnya memiliki kepekaan terhadap informasi Tidak hanya menyampaikan, tetapi juga memposisikan diri sebagai masyarakat dalam memahami data dan informasi Bukan hal yang familiar bagi dokter hewan lulusan Institut Pertanian Bogor ini Sebelum menjadi seorang jurubicara, Wiku dikenal aktif melakukan sejumlah penelitian Bertemakan sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi Tidak hanya skala nasional, bahkan ayah dua anak ini aktif terlibat dalam penelitian internasional sejak 2008 lalu Kiprah itulah yang saat ini membuat dirinya dipercaya mendampingi Satgas COVID-19 Berkontribusi bagi Indonesia dalam memerangi pandemi COVID-19 MG Listener, jika kita simak setiap sore, akan ada informasi update mengenai penanganan COVID-19 Dan sosok yang satu ini dalam satu tahun terakhir bukanlah sosok yang asing lagi untuk kita Sosok yang tenang, yang clear ketika menjelaskan kondisi terkini Membuat kita semua paham dengan mudah bagaimana update terkini penanganan COVID-19 Yang telah dilakukan oleh pemerintah Siapa lagi jika bukan jurubicara Satgas penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhita Smito Dan kita tahu bahwa Profiku diangkat sebagai jurubicara Satgas penanganan COVID-19 ini Menggantikan Ahmad Yuryanto pada selasa 21 Juli 2020 Dan sebelumnya Profiku ini menjabat sebagai Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dan sudah satu tahun lebih ternyata Profiku ini menyampaikan penanganan terkini Wakili pemerintah dalam penanganan COVID-19 Dan pagi ini kita sudah bergabung dengan Profiku Halo Prof, apa kabar Prof? Sehat selalu Prof? Alhamdulillah sehat, terima kasih Prof, Alhamdulillah Prof Prof, hari ini 17 Agustus 2021 Beruntung dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-76 Apa aja nih Prof Sepagian ini yang telah Prof lakukan Atau mungkin di siang hari nanti akan ada acara-acara tertentu? Ya, baik Jadi memang acara-acara seperti ini berjalan setiap hari Termasuk hari ini Mengikuti rapat terbatas di tingkat menteri Untuk membuat kebijakan pengendalian COVID-19 Mendampingi kasat gas Kemudian juga menjalankan berbagai pekerjaan Dari tim pakar satsat yang sedang saya koordinir Serta melakukan berbagai edukasi Melalui konferensi PES rutin Dan ya demi memenuhi kebutuhan informasi di masyarakat Oke Prof, sudah satu tahun ini Profiku menjalankan amanah sebagai jubir Bisa Prof ceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan Prof Hingga akhirnya mengemban amanah sebagai juru bicara satgas COVID-19 Dan muncul setiap sore Ya, baik Ini diawali dari penunjukan oleh ketua KPC PEN Yaitu Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartato Sesuai dengan arahan Presiden Di awal transisi Gugus tugas menjadi satuan tugas Yang dengan tujuan pengendalian COVID-19 Ini harus linear dengan Upaya pemulihan ekonomi Yang cukup berdampak setelah Pada saat itu sekitar 6 bulan pandemi Terjadi Oke, oke Lalu selama setahun terakhir ini Apa sih yang menjadi tantangan Menjadi seorang juru bicara dengan tema khusus Yang setahun ngebahas soal COVID-19 Prof? Ya, jadi yang paling penting adalah Kita ini harus bisa menerjemahkan dengan baik Apa yang sedang dilakukan pemerintah Dan menggerakkan seluruh rakyat Indonesia Maka dari itu Memilih diksi yang tepat Melalui banyak pertimbangan Baik situasi politik Maupun psikososial masyarakat Itu menjadi tantangan yang paling utama Yang saya hadapi setiap saat Dan tantangan tersendiri Melakukan translasi data Maupun kebijakan Agar memberikan pemahaman yang baik Pada masyarakat Sehingga bisa bereaksi tepat Dalam menghadapi COVID-19 ini Oke, yang saya bisa garis bawahi adalah Prof memilih diksi yang tepat Kemudian juga membuat translasi data Agar bisa memberikan pemahaman masyarakat Terkait dengan COVID-19 ini Pernah merasa lelah Prof? Setahun terakhir ini terus memilih diksi Terus melakukan translasi data Seperti itu Prof? Ya, bekerja tanpa henti Dari awal sampai dengan sekarang Selama pandemi Tentunya lelah itu bagian dari kehidupan sehari-hari Tapi saya mencoba tegar Karena ingin memberikan yang terbaik bagi negara Oke Prof, secara reguler ini kan Prof muncul untuk press conference Di Satgas melalui Zoom Tapi juga sekali dua kali Bahkan sering Ini Prof juga memberikan Apa ya Keterangan kepada wartawan di TV Segala macam itu Nah, keluarga ini gimana Prof? Apa pernah ngeluh gitu Prof? Karena Prof itu setahun terakhir ini Lebih banyak muncul di layar gitu Ketimbang muncul di keluarga Seperti itu Prof? Ya, karena kan yang mengalami COVID ini Menghadapi COVID ini Kan bukan hanya masyarakat umum Tapi juga saya dan keluarga saya juga Jadi mereka juga bisa memahami Karena Apa namanya Setiap hari juga mereka harus juga Selalu up to date dengan kondisi Dalam rangka menjaga saya Dan juga Masyarakat secara keseluruhan Jadi ya mereka sudah bisa memahami Kondisi ini Karena tugas dan tanggung jawab Yang sedang saya emban Dan tentunya Seluruh masyarakat kan kita Bekerja sama untuk Melawan COVID ini Oke, oke Tapi Prof Ketika kemudian Masyarakat Indonesia mengetahui Prof Wiku Terpapar COVID-19 Ini masalah mengejutkan Apa yang menjadi Apa ya Apa yang menjadi kondisi Psikologi dari Prof Wiku Dan kemudian bagaimana Prof Wiku Bisa bangkit Kemudian sembuh Dan kembali muncul Ke masyarakat Ya Secara jujur Pada saat saya terkenang Ketakutan saya Bukan pada kondisi Kecehatan saya Karena saya tahu Logikanya adalah Orang yang sudah divaksin Dua kali Harusnya Kejalannya tidak Berat Gitu ya Tapi yang saya Khawatir sekali Takut sekali Waktu itu adalah Saya harus Di isolasi Dan membuat Saya tidak bisa Bekerja optimal Untuk bangsa Itu Rasanya berat sekali Waktu itu Sehingga saya Cukup berdiam Beberapa saat Untuk memikirkan Bagaimana terbaik Saya menyampaikan Kepada pimpinan Kepada masyarakat Bahwa saya Terkena COVID-19 Dan kemungkinan Saya tidak bisa Fokus Kepada pekerjaan saya Selama Saya di isolasi Jadi itu Apa namanya Hal yang utama Yang kedua Adalah ternyata Belakangan Setelah diperiksa Ternyata saya Tular oleh Varian Delta Yang menjadi momok Dan menulari Banyak orang Jadi itu juga Menjadi tantangan Buat saya Tapi saya yakin Dan terbukti juga Setelah menjalani Pengobatan Dengan fasilitas Yang disediakan Oleh pemerintah Dan berdoa Dan selalu Bergembira Untuk Yakin Sehingga imunitas tinggi Ternyata bisa membuat saya Sembuh kembali Jadi itu juga Membuat saya Akhirnya Tegar Menghadapi ini semuanya Oke Prof Ini Prof Rata-rata kan Orang itu Pasti akan Dikasih istirahat Ya kan Mungkin Prof Aku tidak tahu nih Prof liburnya kapan gitu kan Tapi Lazimnya kan Kalau sakit itu kan Istirahat gitu Tapi Dalam kondisi sakit itu Prof justru ketakutan Karena Masih harus berpikir Untuk bangsa dan negara Apa yang membuat Prof Harus Seperti itu Mungkin orang ini Maksudnya sakit Istirahat aja Tapi masih juga Mikirin bangsa dan negara Prof Ya Jadi Pertama Pada saat saya Disolasi Dan Dibentuklah Tim dokter Yang kebetulan Saya kenal semuanya Dengan baik Adalah Tim dokter Yang Miliknya pemerintah Jadi sehingga saya merasa Dan digabung juga Dengan rumah sakit swasta Dimana saya dirawat Saya memastikan bahwa Orang-orang yang terbaik Dokter kan adalah orang yang terbaik Menangani kita Maka seluruhnya Saya serahkan kepada mereka Jadi Karena mereka juga tahu Bahwa siapa saya Jadi Mereka kan juga menyerahkan kepada saya Jadi sekarang saya harus percaya Saya serahkan Nasib Penyembuhan saya Kepada mereka Jadi itu yang membuat saya Kuat Dan optimis Pada saat saya melakukan Di isolasi itu Saya juga tetap masih Ya mohon maaf Saya kadang-kadang masih Mencuri-curi waktu Tetap bisa Mengerja Karena Tanya tanggung jawab itu Ya mohon maaf Tapi Alhamdulillah Semua bisa berjalan dengan baik Proses recovery saya Relatif cepat Dan prospeknya baik Karena memang saya selama ini Ya Menjalani Iman Aman Iman itu dengan Dengan disiplin Jadi saya istirahatnya juga selama ini cukup Olahraga juga cukup Dan makan-makanan yang berkisi Sehingga saya Seimbang imunitasnya Relatif terjaga Kecuali kalau memang Sekali-sekali mungkin Kekurangan istirahat Terus masuk ke daerah-daerah yang Berbahaya Ya disitulah mungkinnya Akhirnya saya tertulat Tapi selama Proses dengan baik Harusnya aman Iman Iman Dan aman Itu Yang membuat Prof. Wiku merasa kuat Terbangun imunitasnya Dan pada akhirnya Optimistis Segera pulih Dan bisa melayani Masyarakat Dengan informasi COVID-19 nya Iya betul Jadi itu Apa namanya ya Motivasi terbesar Saya Sehingga membuat Kalau kita beriman Kita selalu menjalankan Protokol kesehatan Berarti kita aman Dan imunitasnya Dengan keluarga Istirahat Dan makan yang Baik Itu harusnya Proteksi Terbaik Menurut saya Pada kita semuanya Sehingga saya Optimis Bahwa pandemi ini Bisa kita tangani Dengan baik Kalau kita semuanya Kompak Melakukan hal yang sama Demikian Iya Kalau melihat Prof. Wiku setiap hari Sore itu Kayaknya memang Melihatnya tuh Optimis Optimis Dan optimis Kalau pemerintah Masyarakat Indonesia ini Akan Melalui COVID-19 ini Dengan segera Seperti itu Apa sebenarnya Yang membuat Prof. ini Optimistis Indonesia ini bisa Melalui Pandemi COVID-19 ini Iya Jadi Saya optimis Karena saya melihatnya Karena saya Berdasarkan ilmu Dan Apa namanya Ya ilmu Prinsipnya Virus ini kan Sebenarnya Akan bisa terkendali Kalau kita menjalankan 3M Karena cara Menularnya Ya Kalau kita tidak 3M Tidak pakai masker Tidak menjaga jarak Tidak mencuci tangan Itu menular Tapi kalau kita Menjalankan 3M Harusnya bisa Tantangannya adalah Membuat seluruh Masyarakat Indonesia Disiplin Setiap saat Menjalankan 3M Tantangan itu Emang berat Tapi dengan Indonesia itu punya Prinsip gotong royong Yang mungkin Tidak dimiliki oleh Negara lain Bahkan di bangsa Indonesia juga mungkin Belum gotong royong Kan antar negara Kita belum saling bantu Tapi Indonesia Sifat gotong royong Jadi saya optimis sekali Kita saling mengingatkan Kita saling melindungi Itu adalah Prinsip modal Yang menurut saya Besar Buat bangsa Yang besar ini Jadi saya Itu bisa Terakhirnya Prof Apa Pesan untuk Masyarakat Indonesia Jadi seperti yang Disampaikan oleh Presiden Sebagai arahan Bahwa kita ini Harus bersiap Beradaptasi Dengan situasi Karena Covid-19 ini Berpeluang Akan hidup bersamaan Dengan kita Dalam jangka waktu Yang tidak sebentar Maka dari itu Pemerintah Indonesia Juga sedang Menyiapkan strategi Jangka panjang Menghadapi Covid-19 Seperti juga Negara-negara lain Dan Kita Menyiapkan kondisi Secara keseluruhan Baik dari sisi Kesehatan Maupun dari Sosial Dan ekonomi Dan Kedepannya Pemerintah Senantiasa memantau Kondisi Covid-19 ini Secara aktual Sehingga setiap kali Mengambil kebijakan Adalah kebijakan Yang tepat Dan baik Dalam penanganan Kesehatan Maupun Pemulihan ekonomi Dan tentunya Upaya terbaik Ini adalah Dengan menjalannya Sesuai dengan Dinamika yang ada Dan memaksimalkan Pengendalian Secara paralel Untuk Proteksi yang maksimal Untuk seluruh Rakyat Indonesia Itu adalah pesan Kepada kita semuanya Karena kita harus Bekerja sama Musuh kita satu Dan kalau kita bersatu Harusnya kita akan menang Demikian Oke Musuh kita satu Dan kalau kita bersatu Kita akan menang Dan paling tidak adalah Tetap menjalankan 3M Karena itu merupakan Tantangan Menjalankan 3M Itu merupakan tantangan Tapi dengan prinsip Gotong Royong Yang dimiliki oleh Indonesia Dan saling mengingatkan Saling melindungi Karena kita juga memiliki Prinsip Gotong Royong itu Maka itu menjadi modal besar Buat masyarakat Indonesia Untuk bisa Memberantas Musuh nomor 1 Indonesia saat ini Yaitu COVID-19 Betul begitu Prof? Betul Oke Prof Wiku Terima kasih atas waktunya Untuk hari ini Sehat-sehat selalu Dan kita selalu berharap Berdoa Tiada henti Semoga Pandemi COVID-19 ini Segera Berakhir Di Indonesia Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Akhir kata Saya Priyadi Adi Ucap Terima kasih Dan pamit Tuduh diri Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa